Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan suara Surabaya yang tidak mati oleh Allah Kalau kita kemarin membahas tentang bagaimana mencari ampunannya Allah Mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu salah satunya Ketika bersedekah dalam keadaan lapang ataupun susah Kalau kali ini lanjutan di arah tersebut di surat Al-Imran 134 tadi Itu apa? Walka di minal ghaedo Walka di minal ghaedo artinya menahan amarah Jadi kalau walka di minal ghaedo itu diibaratkan Saya masih ingat guru ngaji saya dulu mengajari seperti ini Walka di minal ghaedo itu seperti ketika Anda menekan ini botol Anda tekan sekuat sekali ini sebenarnya mau meletus Tapi tutupnya ini kuat sekali sampai airnya tidak meletus Nah walka di minal ghaedo itu begitu Sebenarnya orang itu marah Jadi orang yang sabar yang disebutkan di surat Al-Imran 134 Itu sebenarnya aslinya dia marah Marah aslinya dia ingin ngumpat aja Ketika disakiti orang Dia ingin ngumpat aja ya Kalau bahasa orang Surabaya yang itu ya Yang pisuan orang Sabaya itu ya Saya tidak menyebut itu ya Yang paseh orang Surabaya kalau misu itu ya Nah itu sebenarnya dia memarah Tapi kalau yang disebut walka di minal ghaedo Itu ketika pada saat marah dia tahan Sama seperti ini botol yang memletus Ditahan sama dia Maka ketika ciri orang bertakwa salah satunya adalah Bukan berarti dia tidak marah Dia marah tapi dia tahan Dia tidak lampiaskan kemarahnya itu pada orang lain Maka ketika Anda dicaci sama orang Jangan langsung dibalas Misalnya Anda diomongin Eh kamu hitam Misalnya gitu kan ya Ya sudah Alhamdulillah Masih dianggap berwarna Yang diomong kan kenyataan Kalau dia ngomong kita hitam Karena memang kita itu hitam Itu kan dia ngomong kenyataan Ngapain kita tersinggung gitu kan ya Justru kalau kita hitam Terus teman kita ngomong He putih-putih Itu malah menyinggung kita Eh kamu kok tambah kuning Oh iya tak Untuni Oh itu lebih menyinggung kita Makanya kalau ada yang ngomongin kita hitam Atau menjelek-jelekan kita Jangan keburu marah Kenapa? Karena Anda tahu betul Oh iya ya ada ayatnya Walka di minal ghaedo Yaitu orang-orang yang ketika Sebenarnya dia mau marah Tapi ditahan Supaya tidak melampiaskan kepada orang lain Maka sekali lagi Kalau Anda ingin termasuk menjadi orang-orang Yang mengejar ampunannya Allah Menjadi orang-orang yang disebut dalam Klasifikasi orang bertakwa Orang-orang yang mendapat ampunan Allah Orang-orang yang disiapkan rumah baginya di surga Maka mulai saat ini Belajarlah untuk Menahan amarah Apalagi bulan Ramadan ini kan Bulan latihan untuk menahan amarah Jadi ketika Anda disakiti oleh orang Dibuli oleh orang Anda mau meluapkan amarah Langsung segera baca istighfar Ingat bahwa ampunannya Allah Bahwa luasnya rahmatnya Allah Itu sebanding dengan kesabaran Anda Ingat G Karena sabar itu memang tidak mudah Maka hadiahnya bukan kipas angin Hadiahnya itu berupa Surga Maka Jadilah orang sabar Jadilah orang sabar Jadilah orang sabar Saya Ustadz Marzuki Imran Untuk program Hasana Al-Quran Suara Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.